Kali ini info terbaru tentang lini depan Gresik United Gu semakin garang. Tim yang berjuluk Laskar, Joko Samudro, itu merekrut ex-striker tim Nas U19 yang juga mantan pemain Persija Jakarta. Rafli Mursalim. Kehadiran pemain yang pernah menjadi top skor Liga Santri Nasional, LSN, 2016 itu diharapkan bisa menjadi mesin gol di tim Gresik United. CEO Gresik United Muhammad Alan, Gus Alan, menuturkan, hadirnya Rafli Mursalim sangat pas. Pemain ini pernah dibesarkan dari Liga Santri Nasional lalu bergabung dengan Gresik United. Dengan bergabungnya Rafli Mursalim diharapkan lini serang Gresik United semakin tajam, tuturnya, Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Selain pernah merumput bersama Persija, pemain dengan tinggi badan 178 cm itu juga pernah berkostum Dewa United dan PSG Pati. Sebelum menjalani latihan bersama, Rafli Mursalim terlebih dulu menjalani check-up kesehatan RS UD Ibnu Sina Gresik. Pemain ini pernah menjadi top skor Liga Santri Nasional, LSN, 2016 dengan mencetak 15 gol. Sementara itu, Rafli Mursalim berjanji bermain maksimal di tim barunya Gresik United. Dirinya juga berusaha membawa tim ini bisa masuk ke Liga 1. Saya mohon doanya agar bisa mengangkat Gresik United naik kasta. Sekalian di tim ini ingin mendapat jam bermain lebih banyak, pungkasnya. Penandatanganan kontrak Rafli Mursalim bersamaan dengan PT Wilmar Nabati Indonesia, WNI, yang kembali menjadi sponsor Gresik United kedua kalinya. Humas PT Wilmar Nabati Indonesia, WNI, Suhartono menuturkan, alasan perusahaannya kembali mensupport Gresik United karena tetap komitmen mendukung tim kebanggaan masyarakat Gresik yang berkompetisi di Liga 2. Gresik United sudah menunjukkan prestasi sewaktu berkompetisi di Liga 3 Nasional yang akhirnya masuk di Liga 2. Dari prestasi itu, kami kembali berkomitmen menjadi sponsorship. Melalui dukungan ini lanjut Suhartono, harapannya Gresik United bisa berprestasi lagi. Sehingga, kejayaannya berdampak positif bagi pemuda Gresik yang memiliki hobi sepak bola, katanya. Direktur Operasional Gresik United Toriki Fajrin mengatakan, dirinya menyambut positif PT Wilmar Nabati Indonesia yang kedua kali mensponsori Gresik United di Liga 2. Kami menyambut baik PT Wilmar Nabati Indonesia menjadi sponsor kembali. Harapannya, melalui kompetisi pergerakan ekonomi masyarakat menggeliat lagi, dan momen ini pas dengan hadirnya mantan striker timnas 19 Rafli Mursalim yang sudah resmi taken kontrak dengan Gresik United, ungkapnya. Pria yang akrab dipanggil Kaji Riki itu menyatakan perekrutan Rafli Mursalim tidak main-main. Ini sebagai bukti Gresik United sangat serius mengarungi kompetisi Liga 2. Manajemen Gresik United masih tetap terbuka bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi, pungkasnya. Selain merekrut striker baru, Gresik United juga melepas 8 pemain. Mereka dilepas karena sesuai regulasi PT Liga Indonesia baru, pemain yang didaftarkan maksimal 30 pemain.